Mari kita mengenal hewan yang hidup di laut. Ini adalah ikan badut, panjang ikan kecil ini hanya sekitar 10 cm. Namun jarang ada yang tahu kalau ikan badut merupakan hewan karnifora. Dilansir dari National Geographic, ikan badut memakan makanan anemon laut, yaitu ikan kecil dan udang. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung, ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah paus orca, orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah Giant Shark, hiu raksasa atau megalodon yang berarti gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Ini adalah ikan buntal, ikan buntal memiliki ciri tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks, sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera Pasifik Indo Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah ikan pari, bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar, dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut Testudins ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capir. Ini adalah hiu biru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit. Gurita bertubuh lunak Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Gurita merupakan kelompok hewan bertubuh lunak. Gurita termasuk ke dalam film molusca. Ini adalah ikan kepe auriga, bisa ditemukan pada berbagai macam habitat, dari terumbu pesisiran, terumbu luar, daerah berbatu, berumput, atau terumbu murni dari kedalaman 1 hingga 40 meter. Ini adalah walrus. Tubuh walrus memiliki panjang maksimal 3,7 meter dengan berat mencapai 1700 kilogram. Kulit mamalia ini sangat tebal, yaitu 2 hingga 4 cm. Kulitnya berwarna abu dengan bulu pendek kemerahan. Ini adalah ikan blue tangs. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang, bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah, ukuran maksimum mencapai 20 cm. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai.